Intro Di tribun sudah ada Pak Sukamto dan Ibu Sri Susilo Wati Ini mungkin tanya sama ibunya Ibu ya, ibu mau tanya Anjas kalau dirumah kepribadiannya seperti apa sih? Seperti anak-anak, biasa Ceria, semangat Semangat ya, banyak teman dia sih Banyak teman? Banyak teman ya Tapi ibu sempat stres gak pada saat melihat bahwa anak ibu Kok ternyata anak ibu begini gitu pada saat itu? Stres, dia sejak lahir normal Karena lahirnya normal Normal ya Oke Terus Biasa dia kan sakitnya Postel genesis perpekta OI Biasanya kalau banyak gerak gitu Langsung patah Langsung patah Waktu kecil itu ya Bisa duduk mau ambil mainan Jatuh? Enggak, enggak jatuh Mau ambil mainan gitu Patah Emang saking rapuhnya? Enggak perlu jatuh? Enggak perlu Anak bayi belajar duduk Misalkan Belajar berdiri Karena saking rapuhnya itu Patah Iya, jadi maksudnya enggak perlu jatuh untuk patah? Tidak Makanya bahkan Gerak aja gitu ya Saya yakin kedua orang tua dan saya sendiri enggak tahu Berapa kali lah Berapa kali patah tuanku Itu patah gimana? Digips gitu enggak? Digips Cuma bisa digips Ya karena memang enggak bisa diapak-apain lagi Iya, bisa operasi, enggak boleh Udah patah ya Nah kalau bapak sendiri pak Bapak ketika menghadapi hal seperti itu gimana pak? Ya kalau saya menghadapi anak saya seperti itu ya Rasa kasihan Oh iya Ya makanya dia teman itu bilang kalau saya patahnya berapa kali pak? Tidak saya jawab Sebenarnya itu ya patahnya itu 25 kali lebih pak 25 kali lebih Baru tahu ya? Baru tahu Baru tahu ya? Nah sekarang berhasil membanggakan Indonesia lagi Luar biasa Luar biasa Ini pasti bangga dong Pasti dong pak Pasti bangga Nah kak, bapak, ibu Apa yang pernah anda sampaikan ke Anjas ketika Anjas ternyata sekarang bisa berhasil? Ya Alhamdulillah Bersyukur sama Allah SWT Jangan sombong Cuman itu saja Rendah hatilah Seperti ilmu padi Seperti ilmu padi Luar biasa Gak apa-apa ya sombong dikit Gak apa gitu Garang-garang ya Oh iya boleh dikit ya Kan dia yang ngomong Oh iya pinta Ada yang ngomong Iya dikit gak apa-apa Kalau dia gak sombong-sombong dikit Orang-orang pada gak tahu Oh iya Tapi sombongnya Sombongnya Pada tempatnya Positif sombongnya Sombongnya menunjukkan bahwa Walaupun dengan ketidaksempurnaannya Tapi bisa seperti ini Mengharumkan Indonesia di internasional Jadi kita semua yang menganggap diri kita normal Harusnya bisa lebih kan begitu ya Iya kan Iya dong Terima kasih banyak ya Pak ya Ibu Terima kasih banyak Jadi nextnya mau ngapain Cita-cita lu apa sih sebenarnya Cita-cita Ini pertanyaan dari sejak SD yang Masih belum bisa terjawab Saya sendiri bingung Yang pasti Untuk kedepannya Saya pengen lanjutnya Simpelnya saya ingin lanjut Studi Yang lebih tinggi Supaya bisa mendapatkan Beasiswa lain Insya Allah Entah itu dalam negeri Atau syukur-syukur dalam luar negeri Untuk melanjutkan di program master Itu S2 Insya Allah Target tetap Supaya bisa di luar negeri Supaya bisa di luar negeri Kenapa Yang pasti Pengen Coba hal-hal yang baru ya Bukan berarti Indonesia jelek Tantangan baru ya Anjas pengen Butuh tantangan Menurut saya lebih keras dikit Dibandingkan di Indonesia Butuh tantangan yang lebih keras lagi Mantap Hebat ya mas Hebat Motivasinya Tidak berhenti cari tantangan Tidak berhenti cari tantangan Oke yaudah Nah narasumber berikutnya ini Ini perempuan cantik Dia itu adalah putri selam Indonesia 2017 Namanya adalah Madinah Udah langsungnya adalah Madinah Suryadi Hai Hai Halo 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 Silahkan Silahkan duduk Tadi begitu Madinah kita lihat dulu videonya Dia di hutan Gue bingung Kapan jelamnya Divingnya belum ya Iya divingnya belum Mungkin menyelami hati-hati Apa Mulai Mulai Banyak yang emosi ya Madinah ini kan seling banget ngevlog ke tempat-tempat yang keren Dan belum terjamah oleh apa yang banyak orang gitu Kemana aja Kalau pernah kemana aja Indonesia yang pasti belum kejamah semua Karena kayaknya gak mungkin untuk bisa dijamah semua Harus hidup dua kali kali ya untuk bisa dijamah semua Waduh yang udah Yang udah kemarin terakhir kita ke Banyuwangi road trip Satu bulan Satu minggu kita road trip Banyuwangi Kita juga ada Jadi sebenernya aku ini baru bikin vlog Bulan depan kita mau anniversary vlognya Namanya kovlog Apa namanya Kovlog Jadi cinematic on vlog Kovlog Kovlog Oh lu bikin dong jalan-jalan Jadi govlog Tapi itu sangat satu klesetan ya lah jadi Gapeng pulang Oh pulang itu Mana daerah-daerah yang unik mana aja sebutin tadi Oh pengen-pengen ya Tapi kan kamu maksudnya selalu Menyelam gitu atau Kalau misalnya memang ada spot yang kita tuju Ada daerah untuk dive spotnya Gak mungkin kita gak nyelam Pasti nyelam Cuma kan gak semua tempat ada spot Ada spot untuk divingnya Paling indah dimana sih kalau kamu diving Diving so far masih Papua masih paling oke Papua masih paling oke Cuma kayak setiap daerah tuh Mereka punya speciality-nya masing-masing Kayak let's say Kalau mau cari sungai Yang tastenya kayak swizerland Di Tenom Aceh itu ada conturnya sama kaya di Kayak di Hallstatt C tau masih Kalau di Iya 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 Nah itu Kurang lebih kayak gitu Jadi kamu dive jalan-jalan sekalian nge-vlog gitu Untuk ditayangkan di Youtube Untuk tayangin di Youtube Nah jadi awalnya tuh Youtube Tapi ternyata tiba-tiba dari Youtube Terus dapet ke Ada tawaran-tawaran Ke pemerintah-pemerintah daerah juga Untuk produce video Terus kayak owner-owner Yang punya resort Wisata-wisata yang mau ngangkat untuk promo videonya. Enak dong ya, maksudnya sejalan-jalan, gratis, dibayarin juga kadang-kadang, ya kan. Ngedit sendiri gak atau ada tim yang ngedit? Ada, jadi kita semua dari mulai pre-production sampai post-production, kita bertiga yang ngerjain. Jadi tiga orang ini ada, sebenarnya semuanya di lapangan pegang kamera. Tapi akhirnya kalau untuk, apa namanya, fokusnya kalau kayak aku di hostnya. Terus ada editornya. Jadi kayak acara TV nih lah ya, ada hostnya. Iya, tapi yang produksi kita juga sendiri. Yang produksi kita ya, it's beautiful. Terus udah gitu ada main videographer, ada videographer pertama, sama ada editor. Sama editor, tapi mereka tidak tampil. Tampil juga, jadi semuanya tampil. Jadi ceritanya si koplok ini tuh ada. Pake baju mermaid gak? Oh enggak. Ya udah oke, setelah ini kita akan kedatangan tamu spesial, jadi jangan mana-mana tetap di hitam. Waktu di awal 2016 tuh ada 5.000 desa yang belum terima sinyal sama sekali. Muzi. 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 Muzi.